Hai baik untuk materi yang terakhir ya materi yang keempat saya setiap dulu Oke baik Bapak Ibu untuk di materi yang keempat bisa melihat yang sudah join ada berapa orang ya baik sudah saya record ini untuk materi yang keempat saya akan tambahkan dulu Nah kita akan belajar tentang Minecraft ya di modul keempat ini kalau Minecraft baik nah ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari ya tentang Minecraft ini yang pertama adalah makinstalasi dan pengaturannya ya Bagaimana sih cara kita mendapatkan Minecraft education ini menginstall ke laptop yang kita punya gitu ya dan memainkannya itu nah langkah pertama untuk menginstall kita cukup mengecek dulu ya pertama sebelum menginstall perlu yang pertama adalah akun office edukasi jadi kalau akunnya bukan edukasi tidak bisa mengakses atau mendownload Minecraft Education Edition ya kalau Bapak Ibu punya akun sekolah yang Office 365 juga bisa dipakai itu tetapi kalau untuk yang akun sekolah yang belum didaftarkan ke Thailand tenan dia hanya punya trial 25 kali ya penggunaannya 25 nah khusus untuk yang guru inovatif.com atau .net itu trial nya sudah di off kan dulu ya sampai bulan September atau Oktober kalau nggak salah ya jadi masih bisa digunakan jadi walaupun main ya di open dimainkan dimainkan close tutup yang terus kali itu open lagi main lagi itu dua kali dan seterusnya itu bisa lebih dari 25 itu yang pertama yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya OS nya itu Windows 10 atau Mac ya Mac OS atau Windows 10 kalau Windows 10 masih tujuh itu pasti nanti akan kendala ya karena ada kendala ya yang kedua yang kedua selain Windows 10 nya juga ada tambahan grafis di laptopnya karena mau tidak mau aplikasi yang 3D tiga dimensi itu pasti membutuhkan grafis yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan grafis yang biasa tuh oke jadi ada dua ini yang harus yang dimiliki dulu nah langkah berikutnya adalah kita ke situs education.minecraft.net nah ini saya buka ya oke masuk ke education.minecraft.net ya dia nanti akan masuk ke ke halaman minecraft education edition nah tampilannya seperti ini apa sih minecraft itu nah ini bisa juga bapak ibu lihat di video-video yang sudah dikasih ya kan jadi belajar tetapi dari game gitu ya dari suatu game kita mempelajari banyak hal disana bahkan bisa kita custom word nya itu bisa kita custom nanti ada bagian-bagian yang memang eh katakanlah saya mau bikin papan dimana isinya adalah beberapa kumpulan video-video video tentang video belajar bahasa Inggris misalnya itu juga bisa atau saya mau kasih karakter di sana sambil ngobrol dengan dia pakai bahasa Inggris gitu ya itu juga bisa seperti itu nah ini seperti ini ya atau kalau belajar coding disana itu juga bisa itu oke nanti bisa bapak ibu lihat oke nah ini minecraft education edition ya jadi banyak bahkan di web ini kita bisa mendapatkan panduan bagaimana cara kita mendeliverkan materi pembelajaran kita dengan menggunakan minecraft gitu ya jadi ada semacam rpp-nya ada lkpd-nya juga dia memberikan disini lks-nya gitu ya itu itu memberikan disini ya ya sudah ada dan resourcenya banyak lebih dari 500 tapi lagi-lagi materinya itu sekitar yang ada ada di situ saja gitu pelajaran-pelajarannya belum tentu juga ada yang sama dengan kurikulum yang kita pakai gitu karena sebenarnya kurikulum itu bisa kita kembangkan ya dari kurikulum yang ada itu kompetensi dasar itu bisa kita kembangkan lebih kepada praktisnya ya kan eh praktisnya eh apa namanya penerapannya di dunia nyata gitu seperti ini jadi ada beberapa ini selain discover eh belajar tentang minecraft juga dari sourcesnya dan juga connect ke apa community community yang sudah pakai pakai lihat anak-anak-anak di sana sudah banyak juga yang pakai ya kan gitu karena memang konsepnya adalah gaming gitu belajar matematika ini kan minecraft in the math classroom itu dia masuk ke tempat balok-balok misalnya dimana ada beberapa lesson plan yang harus disana lkpd-nya ya yang harus dia buat mereka lakukan disana membuat balok-balok dan bagiannya bisa itu bisa gitu ya kan itu disitu atau mungkin menjelajahi bawah laut misalkan ya kan mengenal ikan apa ikan apa ya kan pesis apa turbo yang terbukaran dan sebagainya disini bisa itu meskipun tampilannya dalam blog-blog ya nggak 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 masalah tapi kontennya itu mengena kita seperti itu karena mereka seperti melakukan karakter itu disana meskipun bukan hanya diduduk di tempatnya masing-masing tapi seperti ada di dalam dunia tersebut nah itu tentang sekiranya Minecraft itu menarik buat bapak ibu dan bisa untuk diterapkan tapi lagi-lagi yang bisa menggunakan ini adalah ini tadi pertama harus punya akun Office 365 edukasi dan perangkat sistem yang Windows 10 itu ke atas atau tambahannya lagi itu ada spesifikasinya kita nanti kita lihat spesifikasinya itu seperti apa nah bagaimana kita mendapatkan selain pertama kita membuka Minecraft Education situs Minecraft Education lalu kita ke alaman downloadnya nah di sebagian sini ya itu boleh sign in juga menggunakan akun Office 365 yang bapak ibu punya guru inovatif nintunya eh pasti eh sudah terdaftar di Minecraft ini gitu untuk yang akun guru inovatif.com atau .net ya ya seperti ini di accept sudah login sehingga di sini kita bisa mengakses itu tadi ya eh apa iniannya learning ya learning apa tadi namanya konten ya Nah kalau sudah login nanti ini ada banyak ini lesson-lessen yang bisa kita pakai ada yang yang umur 8-10 11-13 14-18 ya ini banyak itu lesson-lessennya untuk kita jadi kita coba dulu nanti baru kita deliver ke siswa juga bisa dan ini langsung pakai itu enggak enggak perlu kita buat-buat lagi ini sudah ada dan sudah kita langsung bisa langsung pakai nah seperti itu nanti silahkan kalau sudah login nengkapi profilnya bisa ngambil resourcenya dan buat classroomnya disini juga nah tapi kita belajarnya bagaimana kita download dulu ya jadi langkah pertama setelah masuk ke website-nya education.minecraft.net bapak ibu bisa download bisa diklik bagian download sini ya bagian download disini nanti ini dia akan ada download now disini recommended for your device nah dia akan mengecek oh iya ini device-nya Windows lalu ada klik link download disini nah seperti itu ini dia nanti akan mendownload nah ini hasil downloadnya ya Minecraft Education Edition 86 ya x86 versi 1470.0 gitu saya akan open kalau di download open nanti dia akan ekstrak seperti ini dan ada tampilan langkah-langkah instalasinya gitu ya setelah download lalu dijalankan nanti akan ada langkah-langkah instalasinya biasanya tinggal next 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 aja gitu benar kita lihat di sini nah platform selain Windows juga ada Chromebook Chromebook ya dari Chromebook Mac OS dan iPad ini ada semua aplikasi Minecraft Education Edition ada semua bisa nggak bisa maksudnya diinstal nah seperti ini ya ini langkah instalasi selain mudah tinggal next aja next lalu ini ini karena sudah saya karena saya sudah install maka pilihannya modify repair remove ya saya coba modify dulu ini harus ada semuanya Oke seperti itu ya next install sudah ditunggu saja itu sampai proses instalasinya selesai ya ini pilihannya nih kalau tampilannya dulu begini pilihan available tapi kalau tadi sudah login dia akan ngecek otomatis oh iya dia pakai Windows audio pakai OS gitu jadi supaya nggak salah oke nah kita belajar bagaimana mengetahui letak menu dan pengaturan Minecraft Edition Edition ya nah ini tuh ya ada 25 kali trial gitu kan tapi untuk sementara yang gue inovatif ini akan diberikan kebebasan gitu oke nah seperti ini ya kita akan coba kalau sudah selesai klik finish nah nanti akan ada icon Minecraft nya di halaman desktop nah supaya kelihatan nah seperti ini nah ini deh di desktopnya seperti ini Minecraft Education Edition ya seperti ini tampilannya seperti ini nah jadi bapak ibu jika menjalankan tinggal di klik dua kali saja di Minecraft Education Edition dia akan proses ya nah seperti ini proses seperti ini awalnya sih biasanya nggak nggak maximize gitu nggak tampil keseluruhan jadi bisa langsung dimaksikan ada intronya dulu sebelum masuk lalu nanti akan masuk ke beberapa menu ya ini biasanya coba cari suara deh oke suara oke nah seperti ini nah seperti ini jadi tadi setelah loading dia akan tampil kayak gini ada tulisannya harus masuk dengan akun menggunakan Minecraft Education Edition ya nah saya otomatis masuknya ke ini bukan organisasi maka kalau klik ke situ nah dicek dulu apakah sudah sesuai dengan akun nah lebih mudahnya klik aja langsung ganti akun ya nah ini kan saya pakai yang eh 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 oke saya keluar dulu di klik tadi ya ganti akun lalu klik keluar nah tampilannya akan seperti ini nah jadi pastikan dulu masuknya menggunakan guru inovatif ya nah seperti ini saya klik nah ini kalau kedengeran eh kalau bapak ibu bisa eh eh ini ada sarannya ada suaranya bapak ibu ya nah di bisa di klik masuk dia nanti akan harusnya masuk ke tampilan sign in ya sign in nah seperti ini harusnya kita bisa klik sign in gitu nah memang agak eh berat jika laptop memorinya eh kurang gitu ya seperti itu itu nanti eh berakibat ke aplikasinya berjalannya kayak gini nah oke kita coba masukkan pakai akun guru inovatif oke oke lalu sudah masuk situ ya oke sampai kita benar-benar masuk ke at at guru inovatif.com ya ya di langkahnya tadi tapi sudah eh banyak update 14 kali dengan rilis perannya nah oke ini masuk nah kalau ini bukan sorry eh tampilannya bahasa Indonesia ya karena sudah sudah saya ganti pengaturannya bahasa Indonesia gitu ya nah apa saja sih yang ada di sini menunya pertama ada menu main ada menu baru dan unggulan pengaturan ganti akun nah ini digantukan baju ya sama yang ujungnya ini obrolan live chat ya chatting nah kalau yang ini yang chat ini biasanya terhubung ke eh komunitas nah kalau diklik dia akan buka nih edu edu community minecraft.net gitu jadi ini link untuk eh komunitas yang sebelah sini nah sebelah sini kanan gantungan baju ini kita bisa meng eh mengganti ya karakter kita ini awalnya kan saya yang hitam ini ya nah kita bisa klik di sana kita bisa lihat nih tapi biasanya ada itu ada yang cowok ada yang cewek dicek aja gitu ada yang cowok ada yang cewek gitu bahkan ini ada tuh ada astronom ada kalau bapak ibu ini bisa pilih mau karakter aja gini boleh ya kan udah banyak ya atau orang tua nah ini informasi ya penjaga hut oke konfirmasi untuk backnya kembalinya ada tanda panah kiri disini atau disini kan gak bisa lalu kita ke pengaturan adalah bapak ibu harus membuat video tutorialnya ya apa itu Minecraft bagaimana cara mengerjakannya kalau yuk ya ya ini atau ya 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 hai 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 iya ada suaranya itu ya jadi bikin ngantuk kita olas oke nah eh lanjutnya itu ya tombol satu tombol satu tombol 132 lalu untuk drop itemnya tombol Q ya kan hotbar slotnya 12345 ini eh ini an ya angka semua inventory nya huruf e-f5 nya togirl jumpnya space shift nya sneak jadikan nunduk kita shift itu terus kontrolnya itu lari cepat adsw ini adalah maju mundur ya kanan-kiri ini adsw ini mob efek Z untuk enter membuka ini membuka nah attack destroy itu eh button satu ini bisa kita ganti kalau mau menggantinya bisa kita klik klik lalu kita kasih misalnya ya attacknya itu jangan jauh-jauh misalkan T nah dia akan berubah itu pick blocknya misalkan Y itu boleh nah atau use itemnya atau place blocknya itu U itu boleh ya kan dia deket-deketan TG dan U dan disini juga nggak dipakai ya Nah nggak ada kan TG sudah ada semua disini oke sudah diatur keyboardnya dan mosnya itu udah diatur ya sudah diatur Oke nanti kita coba itu kalau menggunakan keyboard dan mouse kalau menggunakan controller atau stick ya kan nah ini ini tombol-tombolnya digunakan kalau menggunakan touch ya iPad dan sebagainya itu ada juga seperti ini karena saya menggunakan laptop maka nanti akan dilihat keyboard dan masnya Oke berikutnya di profile profile halnya di sini pastikan sudah menggunakan akun guru inovatif kalau single sign-on hanya satu selesai kalau misalkan bawa nah kalau tidak mau jauh-jauh ini apa namanya itu 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 bisa sampai 13 ini kita anti-aliensinya juga dikundurin aja supaya tidak ya terlihat biasa lah gitu eh genya ya jadi pojok-pojokannya itu ya bisa terlihat lebih bagus tapi lagi-lagi akan menghambat proses di laptopnya atau di komputernya nah ini aja sudah mulai nih karena laptop saya kan notebook ya jadinya kalau notebook itu netbook atau notebook itu kan kecil oke kita tunggu dulu nah bapak ibu bisa mengeceknya sebenarnya apakah berat atau tidak berat aplikasi ini di komputer bapak ibu itu bisa bapak ibu cek di task manager ya di task manager ini bapak ibu bisa cek kan apakah aplikasi berat atau yang jalan menghabiskan memori banyak itu aplikasi apa ya apakah ya kan mana ya apalagi nanti tampilannya masuk ke bapak ibu itu putus putus yang terpakai banyak apa ya 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 nah kayak gini-gini nih itu how to lainnya banyak nanti bisa bapak ibu lihat Oke itu skit tentang setting ya settingan ya Oke itu untuk settingnya ya seperti modul tadi sudah dijelaskan play setting dan mengganti tampilan nah ini yang yang penting harus ada dan bapak bapak ibu jelaskan selain menjelaskan juga baru juga sudah mengganti ini tadi ya tuh nah asesmennya apa gitu kan nah nanti bapak ibu bisa menjawab pertanyaan di kuis ini nanti ada di sini asesmen untuk bagian satu instalasi dan pengaturan sudah sudah paham belum ya nanti bapak ibu bisa jawab beberapa pertanyaan yang ada di form yang ada di modul ya form yang di modul kalau sudah bisa berarti nanti di sini ini ada syarat ya syarat bapak ibu pengerjakan jangan lupa nih ini dikerjakan nanti telah mendownload mengakses ini Oke bagian kedua kita akan menyiapkan Minecraft World ya tapi bagian pertama ada enggak sih pertanyaan dari bagian yang pertama tadi yang sudah sampai sini nih Bapak ibu jelas ya dari instalasi ya nanti tinggal dicoba oleh Bapak ibu dicoba download dan dicoba yang mendapatkan lah hebat gitu oke ya gimana tidak ada ya oke kalau tidak ada baik kita akan ke coba ya nah di modul yang ke bagian kedua nih menyiapkan Minecraft World setelah menyelesaikan bagian kedua nanti Bapak ibu akan tagihannya ini ya bagaimana membuat word ya cara membuat word itu buat apa sih word itu buat Bapak ibu nanti mem ya seperti ada di kelas lah ibaratnya ya jadi kalau bayangin mudahnya word itu adalah kelas Bapak ibu dimana di dalamnya bisa Bapak ibu tempatkan tetapi lebih luas gitu ya artinya nggak terbatas kelas itu ada tempat duduk enggak tetapi kelas itu adalah tempat dimana Bapak ibu memberikan pengajaran misal dalam word itu ada materi tentang kalau tadi eh besaran gitu ya besaran dan satuan gitu ya buat aja setelah tempat itu tempat yang untuk mengisi tentang besaran dan satuan di dalamnya ada video ada eh ada LKP LKPD nya juga di sana atau kuis form yang bisa diakses di situ itu itu juga bisa tapi tampilannya dalam 3D gitu ya Nah yang yang paling mudah adalah kita memulai wordnya dengan menggunakan template yang sudah ada ya dengan menggunakan template yang sudah ada ya Nah berikutnya kita hanya tinggal ngambil template itu dan kita pakai ya kan Nah bagaimana cara mengambilnya itu tadi kita klik di play tadi sebelum di play ada new and feature ya ini eh apa kayak berita lah gitu ya yang bisa kita gunakan ini ada selalu ada yang baru pasti dan artinya kalau ada yang baru berarti sudah sudah banyak sekali yang gunakan ya kan berbanyakan gunakan disini new and feature eh sekarang kita ke bisa klik play untuk mencoba mobil Nah itu tadi ya tadi kalau yang mau menggunakan yang sudah ada berarti kita ambil di library kalau yang mau buat sendiri berarti dibuat sini ya dibuat sini Oke kita akan coba ambil ini ya how to play dan baiklah yang utama adalah Bapak Ibu ini ke selain lesson ya how to play nya gitu ya itu ya kan ini tadi pilih template yang ingin digunakan nah kasat disarankan menambah words dengan namanya unik sehingga kalau mau pakai lagi itu bisa itu ya pasti dalamnya adalah make dot make word gitu ya itu kita ingin import saja nah itu oh ya ada dua mode ya yaitu survival and creative kalau survival itu biasanya eh dia harus mencari material dulu ya kan eh eh ada karakter-karakter yang di luar eh yang di luar ekspektasi nah kalau kreatif itu nggak ada semuanya bisa kita setting dari awal mau eh barang-barangnya itu beli siapin itu udah udah bisa gitu mode kreatif tapi kalau mode survival nggak bisa kita harus cari dulu akan mau mau bikin ini nih eh mau bikin furniture berarti harus ngambil kayu dulu gitu ngambil kayu bisa jadi furniture ya mau ngambil daging nih berarti harus nyari embe nya dulu gitu kambingnya dulu atau sapinya dulu gitu ya atau ayamnya dulu baru nanti bisa dapat daging dari situ ya jadi seperti itu itu mode yang survival tapi kalau yang kreatif semuanya biasanya sudah ada di sana nah tingkat kesulitannya itu bisa disesuaikan gitu ada yang easy medium hard itu bisa oke nah selain itu ada yang namanya comment slash comment slash comment itu eh apa kayak semacam kalau saya bilang cinggak juga ya tetapi kode-kode ya di mana komen-komen yang dimana dia bisa ke memudahkan kita dalam main game tadi misalnya Oh ternyata settingan game itu tahu-tahu hujan Nah itu bisa bisa mati mematikan hujan atau badainya gitu bisa menyelesaikan atau maut tiba-tiba siang bisa kita atur seperti ini ya kalau dibilang cid ya iya mungkin bisa di sampai bisa dibilang juga cita tapi eh artinya itu memang kita kita lakukan supaya word yang kita punya itu eh sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya Nah ini salah satunya misalkan set word spawn berarti ada mengatur titik awal lokasi kalau misalkan mau lihat game rule so koordinat nanti akan munculkan koordinatnya Oh dimana biasanya yang menggunakan ini tahu tempat dan tahu posisi sehingga tahu ya habis disini saya kalau mau kembali ke tempat waktu itu saya harus lewat sini jangan sampai nyasar kalau nyasar itu tadi balik aja ke awal gitu ya nah nah yang paling penting tuh adalah perintah wb world builder ya kan jadi kalau world builder selalu low aja gitu bisa semuanya bisa semuanya bisa digunakan itu ya untuk weather bisa langsung clear dengan cara weather clear itu mematikan hujan atau badai ya oke nah itu itu contohnya tadi nah kita bisa membuat word tadi ya kita kita ambil nemu metodenya survival atau enggak nanti dari sini gitu ya kita ambil misalnya eh ini ini how to play ya nanti bahwa bisa bisa coba how to play nya ya bisa dimulai dari awal kayak gini movement flash and break ini kan jawa ibu bisa gunakan ini tadi eh apa namanya Hai aku tariknya disini hai 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 Masuk ke situ. Go word-nya. Kita coba ya. Ini tadi kita masih masuk ke yang how to, bagaimana cara menggunakannya ya. Ya, proses lagi proses. Ditunggu. Ya, lagi-lagi ya. Untuk ini memang Bapak-Ibu perlu yang besar. Spesifikasi laptop-nya. Untuk bisa memainkan Minecraft. Creeping Word. Nah, auto-jump. Render distance-nya tadi sudah keren. In library, oke. Iya. Untuk. Iya. Iya. Nah sudah masuk Welcome to the Minecraft Education Edition Movement Tutorial Nah disini ada Petunjuk Mana tadi Mosaya Nah ini Mosaya sudah hilang Karena Dia berubah menjadi Tanda tambah Seperti ini This tutorial will teach you How to navigate In Minecraft Instruct will appear On your Hotbar Nah disini ada Tombol H untuk Memangkan dan Memangkan Itu ke kiri Nah disini ada Pond 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita buat nama-nama word kita. Saya kasih aja word. Word. Nah, tadi game modenya bisa kita pilih kreatif atau survival. Kalau kreatif, kalau kita itu ya. banyak, jadi resources-nya semuanya udah ada nah ini ada difficulty-nya sampai ke peaceful kalau kita pilih yang hard, biasanya tekstur word-nya itu berbeda-beda nanti tekstur lagi apa namanya apa landmark-nya itu lebih sulit, jadi kayak pegunungan gitu ya kan kalau lahan dulu lannya kayak gini contoh yang ini nih, ini kan lumayan nih kalau mau bikin rumah disini kan ya lahannya gak banyak membuat suatu tempat untuk belajar lebih banyak yang data nanti oke seperti itu, nah ini ada word preference-nya bisa ditambahkan starting map-nya lalu bonus test-nya bonus test-nya di dalam kotak atau inventory yang si minecraft punya itu banyak sudah banyak gitu permission-nya visitor, member, operator biasanya sih, member aja sih word type-nya ini bener-bener radius nya 5 Boleh. Pause berarti kita bisa. Pause berarti kita bisa. Begitu ya. Seperti ini. Jadi, di sini nanti dia kosong nanti kalau masuk ke inventory kita. Tadi mainnya itu T. Nah, kalau T itu main. Kalau Q itu drop. Aduh. Ini kita ambilnya. Oke. 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 Maksudnya dia akan kita. Seperti ini. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Oke. Oke. V��. oke multiplayer itu Bapak Ibu harus terhubung ya kan dengan IP tadi yang saya sampaikan kalau di lokal di lokal maksudnya di lab misalkan lab komputer itu ya kan bisa menggunakan jaringan lokal bermain bersama di satu word yang sama tuh dengan maksimum 30 pemain tapi harus tahu IP nya ya kan itu tapi kalau kita nih kita kan jauh ya jauh makanya itu agak sulit nih kalau untuk tadi pilihannya adalah host ya pilihannya adalah host kalau klik kita klik host nanti akan ada kode ya Nah kita akan coba nih tadi kita kembali ke word kita tadi yang ini tadi Nah kita jadi host ya kita klik host ini managenya ini so copy export dan delete Oh iya eh kalau sih lalu di dalam buatnya dia sendiri dia bikin mengatakanlah kita kasih tugas bersejarah mereka bikin ya bikin semua udah bikin nah supaya post atau tanpa harus of online kita bisa cara kita export dulu wordnya kita dan kita import disini kita import kita ambil ee eh make wordnya tadi .mc wordnya tadi file.mc wordnya tadi kita import dan masuk ke sini gitu ya coba nih saya coba wordnya yang tadi ee saya kita buat nih saya export ya saya export jadi word ya yang yang ada di sini saya saya kasih folder dulu minecraft oke saya export namanya minecraft movement tutorial sama yang ini saya export juga di ee eh eh baik saya akan taruh di eh eh mana di ee teams ya supaya Bapak Ibu bisa mengakses juga gitu jadi mencoba mengimport jadi word yang saya Bu buat atau Saya bangun itu bisa di mainkan oleh bapak Ibu yang lain gitu Kasarnya gambarnya gini, waktu-waktu pas saya mengikuti Minecraft ini ya. Membuat, diminta membuat, diminta membuat sesuatu Minecraft tersebut. Lalu ekspor, tadi bangunan bersejah tadi ada yang bikin semacam benteng penjajahan gitu ya. Atau tempat-tempat bersejah yang lain, itu mereka buat, monas misalkan, mereka bikin monas. Lalu saya minta mereka untuk mengekspor tadi itu. Lalu saya mengambil, saya membuka gitu, ngambil filenya. Sehingga, lihat, oh sudah jadinya kayak gimana gitu kan. Nah, itu salah satu caranya untuk bermain secara offline. Kirimin ya, di Teams, dua file tadi, yang mungkin bisa Bapak-Ibu. Kalau di luar, nah, satu, kalau saya kasih lagi satu lagi. Bapak-Ibu bisa nyoba ya. Supaya nanti, Ibu bisa mencoba, ya. Support, eh, kiri. Pak Mansur selaku fellow sudah ikut. ini, 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 ini. Oke, lumayan nih, karena kita sambil ya, internet saya agak ini. Lumayan. mencoba, men-generate. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, mampu bergabung ini dan sebagainya. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau yang boleh dibahas nih. dan sampaih. dan sampaih. Terima kasih. 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 Terima kasih.